Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aysa Halo Scorpio, selamat datang di channelku Scorpio apa kabar? Ayo kita baca kartu lagi untuk Scorpio Disini kita ingin melihat yang tak tersampaikan Pesan dari seseorang yang tak tersampaikan disini Mungkin seandainya dia bisa berkata Seandainya dia bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan Dari siapa? Ayo kita lihat dulu Dari siapa? Virgo kita bacakan dalam general Energi general reading timeless Ya, energi Scorpio secara umum Yang biasanya energi yang pendominan akan tertangkap disini Jadi mungkin tidak bisa resonate dengan semua Virgo sesuaikan dengan kondisimu Kisah Virgo dan orang ini Kisah Virgo dan orang ini Cerita Virgo dan orang ini I know Scorpio teman-teman Scorpio karena saya baru saja membaca Virgo ya Maaf Scorpio, energi Scorpio Ayo kita menarik energi Scorpio Berpatokan di penanda teman-teman ya Kalau energinya jangan takut kita menarik energi Scorpio secara umum Cerita Scorpio dengan orang ini Cerita Scorpio dengan orang ini Ayo kita ambil Ada ikan Wow Apakah disini kalian telah berjalan masing-masing Telah sendiri-sendiri Telah bebas Ayo kita lihat dulu kemana arah ceritanya Iya Hubungannya telah berakhir ya Scorpio kamu telah melepaskan Dia telah melepaskan Mungkin ada Kavin Menggambarkan cerita yang telah berakhir Dok Oke Ada desan Cerita Scorpio dengan orang ini Sepertinya ceritanya telah berakhir Tadi saya bilang sudah berjalan sendiri-sendiri ya Walaupun Salah satu Dari kamu Scorpio Apakah Scorpio Apakah dia masih Masih apa ya Masih Masih belum move on ya Kalau saya bilang Masih menatap pada cerita yang telah lalu ini Ya Mungkin Scorpio Mungkin si pasanganmu Seperti itu Oke Oke Ya Telah sendiri-sendiri ini Jadi Scorpio ini energi Kalau kita bilang energi mantan ya Energi orang yang telah berlalu dari kamu Iya Kalau cerita Hubungannya mungkin LDR Ini juga menggambarkan ada jarak diantara kalian Ada gunung ya Udah Terblokir disini Hubungan yang pada akhirnya berubah Karena ada yang Disini ada dua pilihan Atau pada kondisi harus membuat pilihan Oke Ayo kita lihat ceritamu Dengan orang ini Scorpio Dengan orang ini Pernah terjalin hubungan Dengan Apa ya Kalau saya bilang Ini hubungan yang kamu inginkan Sebenarnya ya Orang yang Membuat kamu bersinar Orang yang membuat kamu kembali menyala Orang yang membuat kamu kembali bergairah Tapi kamu Melepaskan cerita ini Gak tahu Ini apakah dia yang memutuskan Atau kamu yang memutuskan Ya Ini ceritanya ending Ini udah selesai Scorpio Kamu merasa Tidak ada kejelasan Dalam hubungan ini Ya Atau saya katakan Tidak ada kejelasan Dalam hubungan ini Karena apa Ada energi ular Dan buku disini Ada gambaran Salah satu mendua Atau salah satu disini Tidak transparan Menyembunyikan Kebenaran Apalagi energi ular Mungkin ada yang mendua Disini Sehingga Ya Memilih untuk mengakhiri Apakah Scorpio yang memilih Untuk mengakhiri Atau dia Yang memilih Untuk mengakhiri Ya Sebagian ini Cerita cinta segitiga Terbaca disini Oke Kondisi Antara kamu Dan orang ini Saat ini Masing-masing Masih sendiri Tidak tahu Ini energi dari The Tower ini Mungkin sudah punya pasangan Mungkin si Scorpio Sudah bertemu pacar Mungkin si pasangannya Yang lalu Sudah bertemu pacar Tapi tetap Ada rasa sendiri Ya Tapi ini juga Menggambarkan Masing-masing Masih single Disini Cerita cinta Yang kandas Cerita cinta Yang berakhir Saya lihat Kenapa kandas Kenapa berakhir Karena ular Disini Ada energi ketiga Yang masuk Ini juga Gambaran cinta Segitiga Jadi Scorpio Ini dari mantan Ya Dari mantan Bisakah kamu Berapa Dari siapa Ini Yang disini Kamu Merasa Hubungan ini goyang Atau dia Merasa hubungan ini Tidak ada kejelasan Hubungan ini Tidak ada kepastian Jadi memilih Ya udahlah Kita sendiri-sendiri aja Seperti itu Menunggu kejelasan Menunggu kepastian Tetapi tidak kunjung ada Ya Yang akhirnya Membuat keputusan Untuk mengakhiri cerita ini Ayo kita lihat Seandainya ada Yang ingin mereka Sampaikan Apa sih Yang akan Disampaikan Seandainya ada Yang ingin Disampaikan Apa yang Akan dia Sampaikan Kepada Kamu Scorpio Seven of Wands Ada gambaran Dia disini Kalau dia Mengambil keputusan Ya memang Karena disini Dia ingin Apa ya Dia menjaga dirinya Dia tidak ingin terluka Ya Dia mengantisipasi Agar dia Tidak terluka Ya seperti itu Jadi mungkin Ini kalau diterusin Saya akan Tambah Sakit Saya akan Tambah terluka Ayo kita Akhirin Mungkin seperti itu Dia akan berkata 5 of pentacle 6 of pentacle 4 of wands The hangman Jadi hubungannya Udah 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 gak ada Aksi lagi Disini Saya lihat Gak ada Aktivitas Dari dia juga Ya Jadi begini Ada Perasaan Di dia Ya kalau Yang disampaikan Dengan kata-kata Ya seperti tadi Ya Dari awal hubungan Saya sudah merasa Sangat sakit Dari awal hubungan Saya sudah merasa Sangat terpuruk Bahkan ada Perasaan Tidak bahagia The hangman Ada perasaan Terjebak Terperangkap Walaupun saya Berusaha mencoba Membuka diri Berbagi dengan kamu Tetap Saya merasakan Ada Keterpurukan Ya Ada beban Yang berat Menjalani hubungan ini Sehingga Saya harus mengambil Keputusan untuk Sudah Stop Ya Karena disini Saya tidak mau Terus-terusan Menyakiti hati saya Menyakiti diri saya Mungkin menyakiti Kita berdua akan Tersakiti Kalau hubungan ini Diteruskan Oke Karena dia merasa Awal-awal hubungan Sudah Terjadi Hal-hal yang disini Menurut dia Beban Berat Rasa sakit Ya Tidak ada kejelasan Sehingga Semakin cepat Ya Mumpung masih baru Mumpung masih di awal Kita harus mengakhiri ini Jadi ada gambaran yang Kalau dia katakan ya Seperti itu Dia akan mengatakan Kalau Scorpio yang memutuskan Disini ya Dia juga berkata Seperti itu ya Ya Memang mungkin Harus diakhiri Memang mungkin Ini cerita harus Diselesaikan Karena kalau diterusin Akan membuat kita Semakin tidak bahagia Semakin Apa ya Ikatan semakin dalam Namun Jalan tidak langgeng ya Jadi semakin sakit Seperti itu Yang dia awalnya Berharap Ya Awal Awal hubungan Dia berharap Ada peluang Dan kesempatan Untuk memulai Cerita yang indah Untuk menjadi hubungan Yang indah disini Oke Namun Ada five of pentacles Dan the chariot Disini ya Dia ragu Untuk maju Ragu untuk maju Karena dia merasa Ada ketidakjelasan Di dalam hubungan ini Oke Dia merasa Kalau orang yang berumah tangga Disini ya Sudah jelas ya Dia tidak melihat Arah dan tujuan Dari hubungan ini Tidak ada kepastian Dimana titik temunya Tidak tahu Jadi dia Ya Seperti itu ya Ini hubungan yang menurut dia Memang tidak bisa dilanjutkan Oke Hubungan yang Kalau disini Scorpio Yang membuat keputusan Ya ini sudah benar Scorpio Kamu benar mengambil keputusan Seperti ini Memang Mendatangkan rasa sakit Tapi dia juga Disisi lain Ada merasa Ya ini benar Karena ini kalau diteruskan Nanti tambah parah Ini diteruskan Tambah Menyakiti Kedua belah pihak Ya Sehingga ragu Untuk maju Karena sudah merasa Dari awal hubungan Ini terasa berat Bagaimana ke depan Ya jadi dia berpikir Seperti itu Hai Priestess Karena apa Dia Ingin Ini loh Dia ingin Kehidupan yang tenang Ingin Hati yang tenang Ingin perasaan yang tenang Tidak mau yang ribet-ribet Seperti itu Tidak mau nyakitin diri dia Ya Apalagi Heik Priestess Gambarannya disini Dia sudah masuk pada Pase Yang lebih Spiritual Jadi gak mau ada kerumitan Tidak mau ada kerumitan disini Dia merasa dari awal hubungan aja Udah berat Bagaimana ke depan Sehingga ketika hubungan ini pecah Hubungan ini putus Ya sudah lah Ya Mungkin ini yang terbaik Walaupun Dia Awalnya telah mencoba Berjalan bersama Tapi Saya tidak kuat Scorpio Ya mungkin gambarannya seperti itu Kalau dia berkata Saya telah mencoba Untuk menjalani ini Saya telah mencoba Untuk Apa ya Berusaha untuk membangun hubungan ini Tetapi tetap ya Kondisi yang membuat saya kembali Terpuruk dan terpuruk Terjadi disini Hangman dan the mages Ya Jadi ada gambaran Scorpio Ya Mungkin perasaan yang terjadi Saat ini Ketika putus dengan kamu Scorpio Baik kamu Baik dia Mungkin kita tidak bahagia Dengan keputusan ini Ya Mungkin kita harus sabar Dan ikhlas menerima Keputusan ini Namun Nanti disini Itu yang membawa Peluang dan kesempatan baru Untuk kita berdua Untuk lebih Apa ya Bertemu pasangan yang lebih baik Bertemu peluang dan kesempatan Untuk bertemu orang-orang yang lebih baik Atau lebih cocok Ya Wah Orang ini tegas sekali Tegas sekali Dia merasa Awal aja Udah Udah Berat Sehingga Ya Berakhir adalah suatu hal yang Suatu hal yang udah benar disini Suatu hal yang udah baik Itu yang ingin dia sampaikan Seandainya Ada yang ingin dia sampaikan Ya Two of ones Wah Scorpio Lihatlah ya Ini energinya dia Disini dia telah membuat keputusan Tentang ini semua Ya Kalau Scorpio yang memutuskan Dia pun menyetujui Kalau Scorpio yang membuat Tumbungan ini putus Ya udah Ini udah benar Namun Kalau dia yang membuat keputusan Ini ada gambarannya Dia membuat keputusan ini Mengakhiri cerita ini Scorpio Walaupun disini Energinya Masih melekat Masih mencengkeram Masih gak bisa move on Ya Three of swords Artinya remuk disini Saya lihat Memang berat Mengambil keputusan ini Untuk mengambil keputusan ini Dia harus menghancurkan hatinya Harus melukai hatinya Bahkan setelah putus Saya lihat Dia masih melekat Sama kamu Bahkan stalking Masih menatap kamu Ya Diam-diam mungkin Mencari info tentang kamu Diam-diam mungkin Masih stalking kamu Apapun itu Media sosial Atau seperti apa Kenapa Sebenarnya Energinya ke kamu itu Disini The devil Kecanduan Ketergantungan Ya Masih ada kemelekatan Oke Tetapi dia Dengan berani Memutuskan Berakhir adalah Suatu hal yang lebih baik Ya Melekat ya Mungkin ini fase Fase dari setiap orang Untuk melepas itu Ya pasti Seperti ini Oke Pada akhirnya Nanti sampai Benar-benar bisa Move on Oke Scorpio Jadi Ini dari orang yang Ya Hubungannya Yang seperti saya bacakan Antara kamu dan dia Ya Apalagi kalau disini Cerita cinta segitiga Wah Dari awal dia udah merasa Ini gak ada Kejelasan Kalau diterusin Ini akan Hanya bikin capek Bikin sakit Masing-masing Kedua belah pihak Terutama diri saya Dia bilang ya Jadi dia disini Intinya Mengesahkan Menyatakan Ya berpisah Adalah hal yang baik Oke Karena dia gak mau ribet Dia mau hidup yang tenang Mau Kondisi batin Dan hati yang tenang Sehingga dia Seven of one ya Dia coba Memagari dirinya Melindungi dirinya Melindungi hati Dan batinnya Disini ya Agar tidak terluka Tidak semakin Terpuruk Ya seperti itu Wow Scorpio Itu dari dia Siapa dia Ya bisa kata Memerabah Siapa orang ini Oke teman-teman Mungkin ini saja Semoga ini jadi Bacaan yang bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Untuk kamu yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Ya Untuk yang merasa cocok Silahkan komen di bawah Untuk yang merasa Tidak cocok Wah Kita dalam bacaan umum ya Teman-teman Tidak bisa kita memaksakan Kalau ini bukan cerita kita Teman-temanku Saya Nozirira Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Salam dariku Scorpio Sekian dan Terima kasih Da